Jadi mungkin langsung saja karena waktunya juga mepet untuk pengalamannya, jadi untuk Mas Laib sendiri itu alumni MAPK tahun 1995 ya. Dan sekarang ada di Bekasi, kemudian sebagai wirasasta juga, dan juga punya usaha seperti Kavana Muslim Store, kemudian dosen juga di Universitas BSI, dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Baitul Mal Izzatul Islam Bekasi. Mungkin langsung saja Mas Faif bisa menceritakan pengalamannya, bagaimana kemudian membangkitkan daya bisnis di tengah-tengah krisis yang sekarang mencekam dan mencekik kita semua. Mungkin langsung saja kami persilahkan ke Mas Faif. Oke, terima kasih ya Mbak Luksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasawfi'i azma'in. Oke, kita formatnya ngobrol ya sebetulnya ya. Jadi kemarin saya dihubungi oleh Mbak Nafi ya. Jadi acaranya ngobrol santai tentang kewirausahaan gitu. Nah karena temanya kewirausahaan ketika saya diminta untuk menjadi narasumber ya oke lah gitu. Karena sedikit banyak saya mengalami proses itu gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya perkenalan singkat dari Mbak Luksi ya. Sudah ketahuan ya usia saya ya. Jadi alumni 95 jadi tapi masih kelihatan muda ya. Tapi saya jauh nih sama Luksi ini ya. Kita sedangnya berapa tahun ini ya. 95 ke 2014 tuh ya. Cukup jauh ya. Jadi termasuk alumni senior ya. Saya angkatan ketiga ya di MAPK Sekuluh. Jadi lulus dari MAPK. Waktu itu melanjutkan kuliah di Jogja. Saya mengambil manajemen. Kemudian setelah itu sejarah ke Bekasi ya. Bekerja dulu di sebuah perusahaan manufaktur ya dari Korea. Saya sempat kerja di PT LG itu kira-kira 10 tahun. Kemudian resign dan memulai apa namanya. Perjalanan sebagai wirausaha. Sekaligus mengajar. Itu tepatnya sebenarnya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kalau usahanya sendiri sebetulnya sudah dimulai ketika saya masih bekerja ya. Saat itu kira-kira tahun 2006. 2006 awal lah kira-kira ya. Jadi praktis sampai saat ini sekitar 15 tahun ya. 15 tahun bersama istri ya. Yang kebetulan juga alumni. 96 ya. Ini Luksi harus menyapa dulu ini ya. Kayaknya ada juga di sini ya. Nah itu ada tuh ya. Assalamualaikum semuanya. Ya dengan Ibu Emi ya. Itu alumni pertama putri ya. Angkatan pertama Imah Eka Putri ya. Angkatan 96. Jadi saya bareng-bareng dengan Mbak Emi itu tahun 2006. Memulai usaha di bidang usaha mesle. Soalnya ya seperti para pemula pada umumnya. Kita coba-coba memulai dari yang kecil ya. Dengan sumber daya yang ada. Keterbatasan di sana sini gitu ya. Jadi dilalui semuanya cerita-cerita itu ya. Jadi selama beberapa waktu ya. Kita merintis itu dengan penuh berjuangan lah. Boleh dikatakan seperti itu. Belum punya toko tentunya ya. Baru ya. Dari satu. Dari satu apa namanya. Dari satu teman-teman gitu ya. Dari tetangga. Sampai akhirnya kemudian kita. Memutuskan untuk buka toko. Toko offline ya. Karena waktu itu memang internet belum seperti sekarang ya. Tahun 2006 ya itu masih tidak se-booming sekarang. Belum ada marketplace ya. Kita memang offliner ya. Dimulai sebagai offliner ya. Sampai sekarang pun sebetulnya lebih banyak di offline gitu. Kita mengembangkan toko menjadi beberapa buah, beberapa cabang. Mengandalkan teknik berdagang yang istilahnya itu organik gitu ya. Yang organik melayani dengan sepenuh hati pelan-pelan gitu ya. Kemudian customer yang ada itu dijaga. Kemudian beberapa kendala diatasi sambil perbaikan di sana. Akhirnya seperti itu saja. Mengalir sambil belajar di sana-sini. Akhirnya ya Alhamdulillah dengan ketekunan ya. Ketekunan, kesabaran. Akhirnya bisa bertahan lah ya sampai saat ini ya. Sudah 15 tahun. Kita berusaha di bidang ini. Bikin jaringan ya kan. Jaringannya juga sekarang ini kita maintenance dalam grup-grup PA. Yang itu lebih personal. Itu lebih apa namanya lebih private. Karena kan kita kalau bisnis jaringan itu mungkin tidak perlu terlalu show off gitu ya. Artinya komunikasi produk dan seterusnya itu melalui jaringan channel grup PA yang sudah dibikin sebelumnya. Tantangannya sekarang ya beralih ke online ini yang saat ini juga masih menjadi PR nih buat kami gitu ya. Karena bisnis offline yang tidak mau pasti terdisruksi ya. Ter apa namanya, terganggu ya. Terdisruption oleh online yang saat ini sedang happening kan gitu. Dan kita termasuk ya. Karena kita kan jenik ya. Jadi termasuk yang kurang cepat menyikuti. Jadi saat ini memang masih meripis ya untuk online-nya itu sendiri. Kita belum berhasil ya. Membangun online-nya. Tapi offline-nya Alhamdulillah sekarang karena bisnis customer-nya sudah ada. Kemudian produknya juga sudah teruji lama dengan market. Jadi masih mendapatkan tempatlah di-hati customer ya. Terutama di Perkasi kita sudah banyak customer. Alhamdulillah cukup loyal sampai saat ini. Sehingga di topo offline kita masih, Alhamdulillah masih dapat menjaga posisi itu. Nah yang ingin saya sampaikan ya teman-teman ya. Baik yang di Zoom maupun yang di Youtube ya. Intinya sebetulnya jiwa entrepreneurship itu sangat dibutuhkan ya. Walaupun posisi atau profesi kita itu bukan sebagai seorang entrepreneur gitu. Atau sebagai seorang pemilih bisnis gitu. Apapun profesi dari teman-teman ya tentu jiwa entrepreneurship ini harus dirawat gitu ya. Harus dijaga karena nanti kita tidak mudah tumbang ya. Walaupun kadang-kadang ya up and down juga gitu. Ada saat-saat dimana kita semangat sekali. Ada saat-saat dimana kita down ya. Ada saat-saat ya kita berada pada diri yang cukup berat gitu ya. Tapi dengan jiwa entrepreneurship yang selalu dipegang teguh itu insya Allah kita akan berusaha menjari jalan keluar gitu ya. Walaupun saat seperti ini semuanya pasakan ya. Apalagi yang punya usaha ini sangat berat sebenarnya. Karena ibarat pesawat yang lagi terbang itu benar-benar sekarang seperti menabak tembok dan kemudian langsung jatuh terkulai gitu ya. Karena sangat tidak terprediksi kondisinya gitu. Kalau dulu kita bisa memasihkan, ah kita punya stok misalnya. Oh ini masih nanti tembaran magis. Tidak bisa. Kita bisa memasihkan jualan. Lalu kita bisa memfokus ke jualan. Karena pada saat sebelumnya begini kita bisa mempredisi tahun depan. Tahun kedepan berlima. Karena tidak bisa lagi. Benar-benar. Dan akan tahu nanti ya. Prediksi 30 bulan aja mungkin gak berni gitu. Jadi ya karena apa? Kau-tau mal tutup. Nah kebetulan kami ada toko di mal ya. Ada di mal yang cukup memberikan kontribusi sales sebetulnya. Tiba-tiba harus tutup. Tutupnya pun tak terprediksi. Artinya tiba-tiba hari ini diumumkan bisa harus tutup. Itu kan dada sekali. Dan tidak jelas kapan akan buka lagi kan gitu. Dan itu sudah terjadi dua kali kan gitu. Selama masa pandemi keputusan-keputusan yang tidak terprediksi seperti itulah. Yang kemudian menjadi momok ya dalam tanda kutip. Kalau kita boleh menghibur diri ya menjadi tantangan ya. Bagi para pemilik bisnis untuk bisa mensiasati. Terutama dari sisi cash flow kan gitu. Nah tapi ya apapun kondisinya ya harus dihadapi ya. Dengan tersenyum ya. Karena selalu ada cahaya di ujung lorong yang gelap itu. Katanya kan begitu ya. Rizinya kan begitu. Jadi apalagi dihibur gitu ya. Reziki tidak akan tertukar ya kan gitu kan. Itu untuk menghibur sementara sih it's okay ya. Walaupun kita tentu harus mencari cara. Kita harus berapa ya. Perkreasi apa yang bisa dilakukan untuk bisa menyelamatkan cash flow dan seterusnya gitu. Nah untuk fashion berdasarkan data statistik ya. Karena kita bergerak di bidang fashion ya. Khususnya di pusat muslim. Itu memang sangat terdampak ya. Karena itu kan produk sekunder ya kan. Produk yang let's say bisa dikatakan bisa di nomor duakan terlebih dahulu ketika semuanya situasinya lagi prihatin kan gitu. Kalau lagi prihatin kan apa nih yang bisa dihemat. Nah yang dalam jangka pendek dan mudah itu sebetulnya kebutuhan akan fashion itu yang paling dihemat. Dan itu sekarang dilakukan oleh konsumen kan gitu. Kita pun juga mungkin akan mengambil langkah yang sama kan gitu. Makanya kemudian size-nya jadi semuanya mengkerut kan gitu. Semua pemain rata-rata mengkerut. Satu dua yang melejit itu tapi tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sebuah indikasi industri. Secara industri tetap semuanya meredup ya gitu. Makanya dalam kondisi seperti ini memang survival lah ya sekarang gitu. Tidak perlu muluk-muluk melejit gitu kan. Kemudian nanti kemudian menyalib di persimpangan ya setelah-setelah itu mungkin gak tepat sebetulnya ya saat ini yang penting survival lah. Ini kita ngomong secara umum ya. Bisa survive saja itu sudah alhamdulillah gitu. Di saat banyak sekali bisnis yang bertumbangan. Banyak sekali ya tanpa kita sadari di saat ini banyak sekali bisnis yang bertumbangan gitu. Nah ketika kita masih bisa survive dengan kondisi yang ada, masih ada sales, masih ada pertutaran, karyawan masih kejian ya kan. Kemudian masih ada demand walaupun seperti saya bilang tadi demandnya apa namanya menurun gitu ya. Itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa survive saat ini sampai beberapa kondisi ke depan tentu ini menjadi prioritas gitu. Nah nanti ketika situasi membaik, ketika anginnya sudah mulai bertiup lagi gitu ya. Nanti kalau kita dalam posisi itu nanti kita akan bisa dalam tanda kutip terbang lagi gitu. Mengikuti arah angin gitu. Jadi itu prioritasnya kalau ya teman-teman yang mungkin ada yang berbisnis sekarang ya syukur sekali kalau kita bisa kemudian mencari suatu strategi yang bisa melejit gitu ya. Dalam situasi seperti ini itu luar biasa. Tapi secara umum ya secara umum mayoritas kita fokusnya sekarang adalah bagaimana survive dulu. Bisa survive sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi tidak usah terlalu dirisaukan gitu kalau kita bisa survive dalam waktu satu tahun ke depan ya. Sambil kita apa namanya mensiasati situasi itu sudah alhamdulillah. Dan mungkin kondisinya sudah tidak akan sama lagi ya dengan yang dulu sebelum pandemi ya. Jadi kalau kita berharap situasi kembali seperti pandemi sepertinya juga tidak rasional juga ya. Karena sekarang pola sudah sangat berubahan gitu. Pandemi ini merubah banyak hal. Pandemi ini merubah banyak pola orang bertransaksi, pola orang bergaya hidup dan seterusnya. Karena kan ini lama waktunya sehingga karena lama ini jadi kebiasaan kan orang itu berubah kebiasaannya gitu. Dan tentu saja ini menimbulkan peluang juga sebetulnya ya gitu. Makanya saya sendiri juga membuka diri terhadap peluang-peluang itu. Saya tidak menutup diri terhadap adanya kemungkinan pivot ya. Pivot itu kita beralih ke bisnis yang lain. Atau kita kemudian mencoba hal yang baru yang kira-kira itu bisa menjadi kelanjutan dari bisnis kita. Nah it's okay gitu kita melakukan pivot. Kalau pun kita melakukan strategi yang lain misalkan memperluas bisa. Istilahnya itu divergen ya. Misalkan selama ini busana muslim. Nah kita membuka diri oh akhirnya masuk ke busana kasual. Masuk ke busana basic ya. Atau masuk ke yang sifatnya busana kasual harian yang tidak muslim banget. Tapi masih kategorinya masih oke lah gitu. Misalkan yang berbau-bau batik atau apa ya. Tapi yang gak muslim banget. Ini kan namanya kan memperluas segmen kan gitu. Memperluas pasar. Setelah itu divergen. Itu kita-kita ini juga kita lakukan juga gitu ya. Dengan menambah item-item produk yang sifatnya harian. Walaupun yang lama tetap dijaga gitu ya. Itu dilakukan dalam rangka survival gitu. Atau menambah item produk yang tidak jauh-jauh dari dunia muslim. Misalnya kalau dulu kita tidak sediakan buku-buku atau Al-Quran. Masyarakat Al-Quran maka kita sediakan. Kita menerima pesanan untuk kebutuhan wakaf. Untuk kebutuhan acara-acara khusus dan seterusnya. Nah ini juga masih related lah yaitu strategi divergen ya. Sama sekali tidak memulai bisnis yang sangat berbeda. Masih dekat-dekat dengan bisnis yang ada. Tetapi itu bisa untuk memperpanjang nafas ya. Syukur-syukur ternyata nanti disitu malah muncul peluang yang lebih menjanjikan bisa jadi kan. Atau mungkin masuk ke yang sedikit berbeda tapi masih related lah ya. Dengan kebutuhan muslim lah. Itu kita lakukan juga gitu ya. Ada juga yang kemudian main di segmen yang lebih sempit ya. Namanya convergen. Kalau jadi divergen ya ini adalah convergen. Yaitu lebih sempit lagi ada juga. Yang mulai fokus di misi market pertentu. Dan itu tidak kita lakukan kalau itu. Kenapa? Karena kalau kita mau main di pasar yang sangat sempit. Itu kita harus punya produk yang juga sangat mis ya. Yang sangat spesifik ya. Biasanya marginnya gede tuh kalau produknya seperti itu gitu. Tapi marketnya sempit ya. Ya ini soal pilihan aja sebetulnya. Dan kita memilih produk yang marketnya lebih luas. Yang konsumennya itu banyak. Yang walaupun secara kompetisi juga cukup kuat. Karena banyak pemain di sana. Tetapi relatif itu lebih mudah lah untuk digarap. Karena digarap bareng-bareng sama kompetitor gitu. Ya produk busana muslim itu produk yang marketnya sangat luas di Indonesia. Sangat gemuk ya. Tidak usah khawatir habis market itu. Karena sebetulnya kita mendapatkan banyak momentum ya. Artinya gini. Kita kalau main di busana muslim itu. Kita akan kebantu oleh momentum-momentum keagamaan. Yang itu membuat tanpa kita promosi pun akan kedorong salesnya ya. Misalkan momentum Ramadan ya. Momentum-momentum Fitri. Momentum-momentum Adha. Yang dulu ada ibadah haji ya. Itu juga mendrive satu kebutuhan akan pelengkapan ibadah haji. Yang itu gak akan pernah ada habisnya. Karena Allah sudah memarketingkan itu. Allah yang menjadi marketingnya kan, marketernya kan untuk ibadah itu. Dan ketika ibadah itu ingin dilaksanakan oleh umat Islam. Mereka membutuhkan fasilitas. Dalam hari ini adalah perlengkapan ibadah haji. Perlengkapan muslim. Nah itu kan salah satu memang bagian produk kami kan gitu. Maka itu menjadi aman. Pasarnya itu aman gitu. Kenapa kita bisa bertahan sampai 15 tahun. Karena sebetulnya pasarnya relatif lebih aman. Jimennya itu ada terus. Karena berdasarkan riset. Kenapa bisnis itu cepat mati. Itu yang pertama itu adalah tidak ada demand. Tidak ada permintaan akan produk itu. Itu yang penyebab kenapa bisnis itu berdasarkan riset itu ada yang cepat mati ya. Ada sekian yang. Kan ada risetnya itu 80% mati di tahun pertama dan seterusnya. Itu karena gak ada demandnya gitu. Sementara kita main. Kami ya sama istri itu main di produk yang demandnya itu sebetulnya itu. Ada terus. Bersana muslim itu. Perlengkapan muslim itu demandnya ada terus. Nah cuman masalah. Apa. Ininya aja yang gak diganti kan. Seleranya yang gak diganti ya. Modelnya yang gak diganti. Trendnya yang gak diganti. Nah kemampuan untuk mengikuti trend itulah yang menjadi critical point. Bagi mereka yang kemudian ada yang legit, ada yang trend dan seterusnya kan gak ada ganti-ganti trend itu. Tapi secara umum demand itu ada. Dan itu menjadi apa namanya kunci ya. Kalau ingin bertahan di bisnis apapun ya pastikan demandnya itu selalu ada. Masuklah ke market yang luas, sekur-sekur luas sehingga produk itu bisnis berkembang dan demandnya selalu ada. Itu kali ya pengantar saja. Saya lebih suka dialog silahkan kalau ada yang mau tanya. Tanya, bebas. Itu ada juga itu istri itu. Silahkan nanti kenalan langsung. Nah dia mungkin lebih ahli lah kalau soal produk. Karena kita lebih banyak produknya sebetulnya kan bisana wanita ya. Kenapa? Karena kan kalau jualan bisana pria itu kan lakunya kan jarang ya. Nah 95% kan bisana wanita ya. Kalau bisana wanita kan ibu-ibu ini lebih canggih lah gitu. Oke silahkan Mbak Lopsi. Oke. Saya sebenarnya ada apa namanya kerasahan gitu. Kebetulan saya juga ada pernah buka online shop gitu mas. Apa namanya jualan jilbab. Tapi emang segmentednya ke apa namanya remaja. Jadi enggak yang ke ibu-ibu gitu. Jadi memang ternyata ketika terjun di bisnis itu akhirnya sadar soal oh kita harus menentukan segmen pasarnya. Segmentasi konsumennya siapa kayak gitu itu. Terus demandnya seberapa besar. Pertanyaannya adalah apakah di tengah-tengah krisis kayak gini kita tuh kita kalau misalnya kita pengen buka usaha apakah itu tepat? Itu yang pertama dulu gitu. Kalau misalnya apa namanya kan banyak nih apa namanya mungkin kekhawatiran-kekhawatiran kalau misalnya buka sekarang nanti enggak laku atau gimana gitu mas. Mungkin kalau dari mas Faif sendiri gimana? Apakah tepat untuk buka sekarang? Kalau misalnya tepat enggak tepatnya ada tips dan triknya dulu enggak sih untuk pemula mencoba untuk membuka usaha di tengah-tengah krisis kayak gini. Kan ini temanya juga memunculkan daya untuk perwira usaha di tengah krisis gitu. Iya, iya. Oke. Emang ini ya. Tidak ada kondisi sempurna untuk memulai usaha. Kalau kita menanti semua kondisi sempurna itu enggak akan pernah ada. Kenapa? Karena dalam kondisi yang normal pun itu selalu ada alasan ya yang membuat kita kadang menangguhkan diri untuk memulai usaha. Misalnya nih ya ini kondisi baik-baik saja. Tiba-tiba misalkan nanti kita akan ada saja yang kurangnya itu ada saja. Walaupun permintaan bagus, ini bagus. Tapi ada saja kurangnya. Misalnya ini, oh nanti kan saya masih sibuk dengan ini. Atau mungkin wah kondisi sekarang kan lagi ada kebijakan ini. Nyalahin pemerintah kayak. Iya betul-betul. Selalu ada. Selalu ada yang kurang ya. Cuman memang kita tetap harus hati-hati juga. Momentum itu penting gitu ya. Kalau misalkan sekarang dalam kondisi seperti ini ya kan. Kondisi seperti ini mau memulai usaha ya. Kita harus sangat lebih jeli gitu. Usaha apa yang akan kita mulai kan gitu. Itu harus lebih strictly careful gitu ya. Karena kalau enggak ya buang-buang duit memang. Karena kan situasinya memang tidak menentu. Sekarang risikonya lebih besar iya. Saya bilang seperti itu. Tapi peluangnya selalu ada. Peluang itu selalu ada. Dan ada beberapa bisnis tertentu yang justru di saat pandemi seperti ini. Itu menemukan momentum gitu. Ada. Seperti masker. Jualan masker. Banyak ya bisnisnya yang menemukan momentum ya di saat seperti ini ya. Kalau memang punya kapasitas. Dan akses ke sana ya boleh ya. Jadi tolong bisnisnya enggak usah idealis harus nanti jangka panjang. Jangka pendek aja. Yang penting sebagai pengikat cash flow aja gitu. Misalnya waktu itu saya sempat jualan APD ya. APD waktu awal-awal COVID ya. Awal-awal COVID kan waktu itu kan kebutuhan APD tinggi ya. Karena waktu itu panik kan. Butuh APD. Saya sempat jualan APD. Tapi tidak saya niatkan untuk bisnis jangka panjang. Jadi hanya untuk cari cash flow jangka pendek saja. Nah itu silahkan aja. Kalau mau cari cash flow jangka pendek. Apa aja bisa gitu. Dan terukur ya risikonya. Terukur selalu terbatas berapa investasi kita itu terukur gitu. Nah misalkan APD waktu itu saya hanya ada 3 PO aja itu. Habis itu udah. Enggak saya lanjutin. Tapi kan dari 3 PO itu ada keuntungan lah ya sedikit. Lumayan gitu. Karena kalau saya lanjutin. Oh benar sih. Risiko kalau saya lanjutin. Risikonya apa? Risikonya ternyata supply-nya langsung membudak. Begitu supply-nya harganya hancur. Beberapa orang yang main disitu telat masuknya. Itu otomatis ya kebanyakan stock. Karena harga langsung turun. Sehingga dia rugi gitu. Jadi bisnis yang sifatnya seperti itu ya. Bisnis yang cepat entry cepat exit gitu. Bagi mereka yang entry-nya telat. Exit-nya telat. Ya dia itu nyangkut disitu. Jadi itu soal momentum. Sekarang harus pinter banget masuknya. Kapan keluarnya kapan. Gitu. Jadi ibarat main saham ya. Main saham itu kan. Kemarin kan Bukalapak ya. Ya Bukalapak kan lagi IPO ya. Bukalapak IPO ya. Tau ya. Bukalapak. Nah ketika IPO itu kan orang yang masuk di awal-awal di hari pertama itu kan. Harga naik itu. Kalau dia gak jual di hari itu juga. Di hari berikutnya harga itu langsung turun. Nah nyangkut tuh. Bagi yang masuknya belakangan. Dia belinya ketinggian. Harga langsung turun. Sampai yang sekarang juga harga turun lagi. Turun lagi. Karena itu kan ada semacam momentum-momentum kan. Yang kalah momentum ya dia ketinggalan gitu. Jadi sekarang yang pemula-pemula ya berfikirnya jangka pendek aja. Jangan jangka panjang. Kalau jangka panjang memang agak sulit ya gitu. Jangka pendek saja. Yang kira-kira jadi uangnya cepat gitu ya. Yang paling mudah ya dagang sebetulnya ya. Dagang yang jual beli yang langsung ke end customer gitu ya. Yang ke customer akhir. Yang uangnya cepat. Nanti kalau kira-kira trendnya turun. Langsung ganti lagi ke yang lain lagi. Ganti lagi yang lain gak apa-apa gitu. Tapi dalam satu putaran itu kita sudah ambillah gitu. Kita sudah dapet lah gitu. Misalkan dalam beberapa kali putaran muda. Kita sudah let's say untung. 30 persen misalnya. Udah nanti invest lagi ke yang lain. Boleh gak apa-apa. Saat ini jangka pendek-jangka pendek itu lebih aman ya. Lebih aman gitu. Berarti awalnya memang dari PO gitu ya mas ya. Paling aman sekarang juga pre-order ya. Paling aman. Paling aman itu. Kalau bisa bisnis pre-order itu kita bisnis dimodalin sama customer. Iya. Teman-teman yang mau bikin buku misalkan pre-order aja dulu. Modalnya sampulnya dulu. Bikin sampul dulu. Sampul itu kemudian sudah dipromosikan dulu. Cari orderan dulu. Nah begitu masuk order let's say 500 ya. Berani cetak misalkan 600, 700, 100 ribu. Tapi kan sudah ada pegangan dari dana pre-order itu kan gitu. Para fan-refit sekarang gitu juga. Sistemnya pre-order. Yang di fashion juga begitu. Yang di fashion yang dulu tuh biar bisa spekulasi model gitu ya. Bikin model dia sudah punya feeling kan ini bakalan laku. Tapi spekulasi itu. Bikin sekian piece. Misalkan 10 ribu piece. Lempar ke market. Itu karena marketnya memang lagi bagus. Daya belinya lagi tinggi. Ya keserap saja gitu. Tapi sekarang gak bisa. Mau produknya bagus kayak apa. Harganya kayak apa. Karena konsumennya sekarang lagi keok gitu ya. Uangnya lagi tiris ya. Itu ya permintaan kecil. Nah seperti itu pre-order bisa jadi solusi. Beberapa produsen fashion bahkan pre-order. Modalnya apa? Gambar. Bikin mock-up. Bikin sampel. Kemudian bikin foto yang cakep. Itu diedarin dulu. Cari orderan dulu. Sehingga nanti produksinya itu gak jauh-jauh dari order ya. Walaupun tetap dikasih seper gitu. Kira-kira begitu ya. Baik. Oke. Makasih Mas Faif. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi untuk diskusinya. Ini ada apa namanya. Speaker kita yang kita tunggu-tunggu juga. Selain Mas Faif. Ada Mbak Zakiah Joban. Saya bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum VTN-nya. Ini panjang juga. Apa namanya. Pengalaman bisnis dan juga organisasi saat ini. Jadi untuk namanya Mbak Zakiah Joban. Sekarang tinggalnya di Semarang juga. Kemudian apa namanya. Untuk bisnisnya ada banyak. Ada owner Smart Clean. Dari home industry sabun ramah lingkungan. Wah ini apa namanya. Ekologis. Kalau saya sebutnya ekobeminis sekali. Itu kemudian ada owner Marwah Umroh dan Hedge Gift. Kemudian owner Marwah Online Shop. Owner Musawah Property. Owner Indomedia Digital Production. Founder Kidstar Academy. Owner Move Up TV. Dan untuk organisasinya juga banyak. Ada ketua. Mohon maaf. Ada ketua Alisa. ICMI Jawa Tengah. Wakil Ketua Kadin Semarang. Komtap UMKM Kadin Jateng. Wakil Ketua Umum. ICMI ICMI Jateng. Bidang Pemberdayaan Perempuan. I love this so much. Untuk selanjutnya ada ketua pembina UMKM Hibni Jateng. Ketua Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif MES Jateng. Kemudian Sekretaris Umum ISMI Jateng. Wakil Ketua Parfi Jateng. Dan Ketua ICPA Indonesia. Mungkin langsung saja Mbak Zakia Joban untuk sharing berbagi pengalamannya tentang membangun usaha dunia entrepreneurship dari sisi atau kacamata perempuan. Terima kasih. Sama-sama. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali ini apa bisa bersama kamu dengan para alumni-alumni Eman Pekka Tercinta ini. Kalau saya tahun 2000. Kalau Pak Faif tahun berapa Pak? Ini ya? 95. 95 ya? Wah gak ketemu berarti. Gak ketemu. Tahun 2000 kalau saya itu bareng sama Agus Izzak, ada John, ada ya kalau yang laki-laki itu. Banyaklah. Waktu itu ini, Angkatan Gasandro. Gasandro ya? Iya, Gasandro. Itu eksis banget tuh angkatan itu. Terkenal ya Mas? Oh iya ya? Waduh. Keren-keren. Iya. Jadi senang sekali ini saya bisa sharing. Cuman saya memang kepinginnya ngobrol, santai gitu kan. Kalau tadi, saya tuh kepinginnya ini, Mbak Moderator nanya gitu apa jawab gitu loh Mbak. Jadi biar santai gitu ngomongnya. Gak usah formal-formal. Apa-apa itu ya? Ada yang mau ditanyain gak dari Mbak Moderator? Kalau saya sih sebenarnya tadi Mbak Zakiya pengen ngerti nih apa namanya dari kacamata perempuan yang terjun di dunia industri, mohon maaf di dunia usaha, entrepreneurship. Karena memang banyak juga kalau di daerah saya perempuan-perempuan itu yang masih bergantung kepada laki-lakinya gitu, suaminya, pasangannya gitu. Jadi gimana sih caranya kita biar bisa berdikari lewat jalan tadi berdagang yang itu juga jadi salah satu jalan rezeki yang memang sudah digariskan oleh Allah, oleh Rasulullah juga yang memang mulainya juga berdagang. Jadi pengen tahu banget nih gimana gitu. Jadi bagi saya ya, bisnis itu adalah sebuah hobi. Jadi kalau saya tuh memang bisnis tuh ya kesenangan gitu, memang hobi. Jadi silahnya kalau namanya hobi itu kan kita gak nganggap beban ya, gak nganggap beban, gak nganggap sebuah keharusan. Jadi seandainya pas enggak pun ya enggak masalah juga gitu. Jadi memang, dan selalu saya kalau berbisnis itu saya selalu paling lama, saya harus paling lama berada di dalam lingkaran bisnis itu ya paling lama satu tahun. Selebihnya itu, kalau enggak saya bisa tinggalkan, saya bikin sistemnya saya bisa tinggalkan atau saya tutup. Pokoknya kalau satu tahun saya gak bisa tinggalkan, saya harus tutup. Bisnisnya saya tutup gitu. Karena bisnis itu, karena saya tidak mau juga tugas utama saya sebagai ibu. Kebetulan kan anak saya enam. Anak saya enam, homeschooling semua gitu. Homeschooling. Jadi memang saya utama itu ya urusan anak-anak gitu loh. Kebetulan saya pegang sendiri. Jadi saya ajar sendiri di rumah gitu. Enggak sekolah kemana-mana. Jadi kalau bisnis itu kok satu tahun gak bisa saya lepas, gak bisa saya buat sistemnya, ya berarti harus saya tutup. Gitu aja. Nah Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya ada delapan bisnis. Yang itu Alhamdulillah sudah bisa saya lepas. Yang saat ini masih saya pegang, itu yang bisnis properti. Karena memang kebetulan, tapi kalau properti ini, itu sebetulnya bisnis utamanya suami. Saya cuma sebagai admin. Saya sebagai admin keuangan aja. Jadi yang pegang keuangan lah, nyatur keuangan. Nah jadi memang itu gak bisa saya lepas. Tapi secara lingkaran bisnisnya, Alhamdulillah sudah ada sistem dan sudah ada, apa namanya, delegasi, manajer, dan lain-lain, Alhamdulillah sudah bisa berjalan. Dan ini yang satu bulan ini, dua bulan inilah. Dua bulan ini saya buat sebuah bisnis untuk pembuatan film-film UMKM. Jadi saya bikin musawa production. Musawa production itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif, yaitu pembuatan film-film UMKM. Alhamdulillah, tujuannya itu untuk mengangkat UMKM-UMKM di Jawa Tengah dengan sentuhan film. Kita buatnya dari film itu. Apa namanya, contohnya, contoh, ini yang akan kita buat produksinya itu, ada sebuah UMKM, pengusaha, Pak Aziz namanya, sebuah pengusaha membuat kacamata dari kayu jati. Jadi kacamata bahannya kayu jati. Nah, itu kita angkat ceritanya. Tapi bukan video yang promosi kayu jatinya, bukan promosi kacamata kayu jatinya, tapi yang kita angkat adalah histori bagaimana Pak Aziz ini seorang yang cacat, yang seorang defable, penyandang disabilitas, tapi dia bisa membuat hasil karya, membuat karya cipta, yaitu kacamata dari kayu jati. Dan saya beli, saya sudah beli, dan ternyata hasilnya bagus banget. Kacamatanya ringan, istimewa. Dan itu punya nilai value, punya nilai value, karena dikerjakan oleh tadi penyandang disabilitas. Itu yang bisnis sekarang, nanti saya rintis akhir-akhir ini. Berarti memang, apa namanya, tadi running semua, delapan itu, wah ini berarti kita harus belajar soal time management-nya nih, kan di sisi lain ibu rumah tangga juga. Kemudian, apa namanya, running bisnis yang nggak hanya satu gitu. Kemudian ada juga, apa namanya, saya tadi sepertinya mengambil satu, apa ya, sepoin yang itu cukup krusial juga. Seperti, mengajak tidak hanya kita saja untuk mencari, apa namanya, profit gitu. Tapi, ternyata ada pemberdayaan masyarakatnya di situ. Kemudian, bagaimana juga kerjasama antar, apa namanya, keterlibatan kita sebagai owner, sebagai pebisnis, dan juga masyarakat, dan juga ternyata mengajak pemerintah gitu. Nah, kira-kira ada pengalaman, apa mbak, untuk, apa namanya, tiga poin tadi. Ya, jadi begini, saya nih, hobi, kesenangan saya tuh adalah mengajar. Mengajar. Jadi, saya tuh memang, dari dulu, zaman di Iman Pekka tuh, paling hobi lah, kalau suruh ngajar-ngajar. Alhamdulillah, sampai dengan sekarang, hobi saya mengajar, Alhamdulillah masih bisa tersalurkan. Saat ini, saya sebagai dosen praktisi di UNES, Universitas Negeri Semarang, untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, dari situ, Alhamdulillah, saya punya akses yang luas, untuk bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi, mengajar ibu-ibu, untuk berwirausahaan. Tetapi, kuncinya adalah, tetap dikerjakannya di rumah. Itu kuncinya. Kalau berwirausaha, tapi keluar rumah, ya itu, hal mudah ya. Tapi, bagaimana, seorang ibu, bisa berwirausaha, bisa menghasilkan profit, menghasilkan omset, tapi harus dari rumah. Sebetulnya, bisnis online, itu adalah solusi, yang paling bagus, buat kaum wanita. Bisnis online itu adalah, saya, saya berbisnis online, sejak tahun 2007. Waktu saya hamil, anak kedua. Tahun 2007 itu, saya merintis pertama kali, bikin website, dan ternyata, waktu itu kan saya hamil, anak kedua. Jadi, saya mengurus anak saya yang pertama, umur setahun, dan hamil anak kedua itu, saya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Dan, ketika ada teman nawari, bikin website, saya langsung bilang, ini adalah solusi. Jawaban dari Allah, agar saya tetap bisa, bisa punya penghasilan, punya omset, tetapi tetap saya posisi fisik saya, secara fisik saya di rumah. Dan ternyata luar biasa, bisnis online waktu itu, belum ada Facebook, dan lain-lain itu, persaingan masih sedikit, jadi, orderan itu, betul-betul saya nggak nyangka. sehari bisa sampai 300-400 paket kiriman. Produk yang saya jual itu, Herbal. Alhamdulillah, bisnis online Herbal itu, sampai sekarang masih berjalan, dan, sekarang sudah full dipegang sama, karyawan, untuk yang pegang online itu, khusus tujuh orang, itu yang khusus untuk pegang online. Kalau yang toko, mungkin kalau teman-teman, ada yang main ke Semarang, itu di Kauman, toko Marwa, di samping Masjid Kauman, dan di samping Rumah Sakit Rumani. Itu toko oleh-oleh Haji Umroh, dan toko Herbal. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, kalau sekarang, sudah, sudah ini ya, sudah sistemnya, sudah, sudah enak gitu, sudah running gitu, sudah bisa, paling hanya controlling-controlling aja. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat itu, ini, tadi kembali, jadi, adalah kesempatan saya, untuk mengeksplor diri, untuk bisa berbagi, ke kaum perempuan gitu, dengan mengisi pelatihan-pelatihan, untuk kaum perempuan, yang pertama, pelatihan bikin sabun sendiri. Jadi, saya ngajari ibu-ibu, untuk bikin sabun sendiri, ada 13 formula, sabun cuci piring, cuci baju, sabun mandi, sampo, sabun cuci, pembersi lantai, pembersi dapur, terus karbol, pembersi lantai, ada 13 formula. Nah, untuk, apa namanya, ibu-ibu, yang, yang mungkin, ada juga, ibu-ibu yang punya anak, di fabel, itu kan, tidak bisa meninggalkan, anaknya sama sekali, ya kan, harus, 100% bersama, anaknya. Nah, bisnis sabun ini, menjadi sebuah solusi, untuk ibu-ibu yang punya anak, di fabel, karena, dia bisa mengerjakannya, di rumah, dan tanpa perlu alat, modalnya juga bisa dimulai, dari 50 ribu, jadi, hanya dengan uang 50 ribu, itu insya Allah, kita sudah mulai, bisa start, mulai buka bisnis, gitu. Gitu, Mbak Luksi. Mbak Luksi ya? Mbak Luksi. Apa yang? Luksi. Luksi, Mbak. Iya, baik, mungkin ada, apa namanya, Mas, Mbak, teman-teman yang lain, yang, apa namanya, ingin bertanya, jadi kita mengalir saja, karena memang, ternyata, apa namanya, satu usaha itu, tidak, tidak melulu, harus, apa namanya, diawali oleh, kita pengen, dapat untung doang, tapi ternyata bisa dari hobi tadi, gitu kan, dan, dan, di sisi lain, kita juga bisa, apa namanya, pada akhirnya, apa namanya, memberdayakan, masyarakat tadi, memberdayakan perempuan, yang selama ini, memang tidak memiliki, kesempatan untuk mengakses, apa namanya, peluang-peluang, bisnis, seperti itu, mungkin ada yang, lain terlebih dahulu, tadi ada Mbak, Emy Kavana, boleh, boleh tanya, ya boleh, 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 Assalamualaikum, salam kenal Mbak, Zakyat Joban, hubungannya dengan Herbal, kalau saya mewakili petan, kira-kira produk apa, yang bisa dikembangkan, harganya bagus, baik petani, untuk Herbal, dan mungkin, Mbak Zakyat, nanti bisa menyebabkan, petani-petani, yang, apa ya, kerjasama, sama saya, umpamanya, produknya apa saja, yang harganya bagus, untuk kita kembangkan, gitu. Oke, jadi gini, di Alisa, Asosiasi Muslimah, Hadijah Ijmi, itu kemarin, saya kerjasama, sama petani Wonosobo, petani Wonosobo, itu, panen sayuran, panen tomat, kobes, brokoli, kentang, wortel, itu harganya murah-murah banget. Nah, akhirnya, terus kami di Jawa Tengah, di Semarang, itu, buka PO, selama satu minggu. Alhamdulillah, dalam satu minggu jualan, itu, bisa menjual, 1,6 ton, 1,6 ton, sayur-sayuran, yang diambil dari, petani-petani. Nah, itu, itu salah satu program, yang bisa kita kerjakan, untuk membantu petani. Untuk sayuran. Nah, terus, untuk terkait herbal, itu, jahe. Jahe, Mas Asim. Jadi, jahe ini, saat ini, permintaan jahe itu kan meningkat. Karena kebutuhan untuk pandemi, kebutuhan jahe, masyarakat ini, Alhamdulillah, penjualan jahe itu, meningkat drastis. Hampir, 5, 6 kali lipat. Nah, ini menjadi peluang, untuk petani, untuk bisa, tumpang sari. Tumpang sari, dengan, jahe. Walaupun mungkin, panennya agak lama, tetapi ketika panen, kan bisa, dan bisa dikeringkan. Karena, jahe kering itu, juga dipakai. Saya jualan herbal, untuk yang bentuk kering, kering-kering itu, dari tahun 2007, itu, pangsa pasar terbesar, ke Kalimantan, ke Sumatera, itu besar sekali. Karena mereka, di sana tuh, harganya mahal. Lalu, ketika saya jual, padahal saya jual juga, sudah mahal gitu, sudah lumayan, profitnya juga sudah tinggi. Itu tetapi, bagi, apa namanya, luar Jawa, harga itu, masih tergolong murah gitu. Nah, ini jadi peluang, buat kita di Jawa, terutama Jawa Tengah, ini kan memiliki, kelebihan, hasil-hasil bumi ya. Hasil buminya itu, melimpah. Nah, itu, ini menjadi kesempatan, buat kita. Kita, nggak usah, mulut-mulut, berpikir ekspor. Kita, bisa, bisa, menguasai, pangsa pasar dalam negeri aja, sudah luar biasa melimpah. Istilahnya, kita sudah kewalahan lah, untuk, untuk melayani, pangsa pasar dalam negeri. Apalagi, kalau sampai kita bisa ekspor. Tapi, sebelum kita bicara ke ekspor, itu, kita udah, fokus aja dulu, dalam pangsa pasar dalam negeri. Alhamdulillah, ketika saya juga, bekerja sama dengan Kadin Riau, Kadin, Kadin Sumatera, Kadin, ini, apa namanya, Kalimantan, Kadin Sulawesi, itu, kebetulan kan, saya di Kadin Jawa Tengah, sebagai ketua UMKM. Jadi, saya koordinator untuk, namanya, Kadin Jateng Tangkap Peluang. Di situ, ekspor antar pulau, ekspor antar, provinsi. Jadi, kita berpikir, bagaimana Jawa Tengah ini, bisa ekspor ke, Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, seperti itu. Itu, Pak Asim. Mungkin, nanti bisa japri, Pak Asim, untuk produk-produknya. nanti minta nomornya, ya. Oke. Saya tidak jauh dari dunia pertanian, sebabnya. Iya, Alhamdulillah sekali, ini forum, apa namanya, memberikan kita networking, yang cukup bagus, cukup luas juga, untuk saling mengembangkan, apa namanya, bisnis kita bersama, gitu. Baik, mungkin ada yang lain lagi, untuk, apa namanya, sharing session-nya. Oke. Baik, sembari menunggu yang lain, mungkin untuk, apa namanya, sharing-sharing juga. Jadi, tadi, kalau di awal, Mbak, kita bahas sama Mas Faif, itu soal, apa namanya, lebih ke bisnisnya banget, belum, apa namanya, sudah nyenggung, apa namanya, sudah nyenggung-nyenggung, soal, pemberdayaan, masyarakatnya juga, mungkin, apa ya, ada, ada gak sih, poin, yang paling penting, paling basic, paling dasar, untuk, apa namanya, memulai bisnis, di tengah krisis, seperti ini, tapi, gak cuma, soal profit aja nih, tapi, ternyata, bisa membantu, orang-orang di sekitar kita, atau tangga kita, dulu deh, untuk, apa namanya, saling, saling memberdayakan, gitu. Mbak Zaki, Mbak Zaki, oke, jadi, bisnis itu, sebetulnya, adalah mindset, kunci pertama, berbisnis, itu adalah mindset, kita bermainset, bisnis, itu satu, mindsetnya adalah, tidak pernah merugi, itu mindset dulu, jadi istilahnya, bahkan ini, Allah, ya, Allah memberikan, kita kesempatan, untuk berdoa, namanya, Tijarotan Lantabur, perniagaan, yang tak pernah merugi, pernah ada sebuah cerita, sahabat Rasul, Abdurrahman bin Auf, jadi, ketika Abdurrahman bin Auf, ini kan, pengusaha kaya, yang tidak pernah merugi, pernah suatu hari, Abdurrahman bin Auf, ini merasa, kok harta kekayaannya, gak habis-habis, dia kepingin menghabiskan, hartanya, mengurangi hartanya, pada waktu itu, terjadi pacek klik, di kota Madinah, seluruh, apa namanya, kebun-kebun korma, itu kormanya membusuk, semua korma busuk, nah saat itu, Abdurrahman bin Auf, ingin mengurangi hartanya, lalu dibeli semua, korma-korma itu, berharap, agar hartanya berkurang, dan ternyata, selama seberapa lama, tiba-tiba di Afrika, terjadi wabah, wabah itu, obatnya adalah, korma busuk, yang akhirnya, korma busuk itu, dibeli dari Abdurrahman bin Auf, dengan harga, dua kali lipat, jadi Abdurrahman bin Auf, itu ingin rugi, dia dengan cara, ingin rugi, dengan cara, apa namanya, membeli korma itu, dengan harga yang sama, nah ini menjadi, inspirasi buat kita, ya, kita jangan, terkontaminasi, pikiran kita, jangan terkontaminasi, dengan, oh ini situasi krisis, perekonomian Indonesia, lagi hancur, ini bisnis bakal rugi, gitu, bisnis bakal repot, itu kita jangan, jangan mengizinkan, pikiran kita, hati kita, terkontaminasi, dengan itu, gitu, itu hanya penghambat-penghambat saja, bahkan, Allah sendiri, memberikan riski, itu tidak ada kaitannya, dengan krisis, dan lain-lain, nah tinggal, bagaimana, kita berkreasi, dan kita mencari, solusi, itu untuk, apa namanya, survive, tetap survive, nah disini, kalau saya, punya, apa ya, tips ya, satu tips, gitu, untuk ketika kita berbisnis, di masa krisis ini, itu kita bisnis, pada produk-produk, yang bersifat solusi, produk, atau jasa, yang bersifat solusi, permasalahan, hidup itu, akan selalu ada, ketika kita berbisnis, pada, fokusnya, bukan pada mencari keuntungan, bukan fokus, pada mencari profit, gitu ya, mencari omset, tetapi, kita fokus, pada menyelesaikan, solusi masyarakat, memberikan solusi, nah ketika kita memberikan solusi, maka penjualan kita, akan terus berjalan, gitu, bisnis kita, akan terus survive, dalam situasi apapun, situasi krisis sekalipun, bisnis kita, akan terus survive, Alhamdulillah, mencari ini, sebegitu kuat, gitu ya, mencari ini, sebegitu kuat, sehingga, bukan saya mengatakan, di dalam pandemi, ada keberkahan, bukan, gitu, dalam pandemi, tetap, ada cobaan, ada ujian, gitu, tetapi, mencari kita, harus kita jaga, bahwasannya, dalam situasi apapun, sesulit apapun, selalu ada celah peluang, selalu ada peluang, yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan, dan bisa, insya Allah, tidak terlalu, berimbas, gitu, pada bisnis kita, dan disini penting sekali, karena, mindset ini, bisa, menarik, kejadian, sebenarnya, dalam hadis kudsi, Allah berfirman, anak indah abdi doni, aku mengikuti, prasangka hambaku, jadi, ketika kita berprasangka, bahwasannya, krisis ini, akan merugikan, banyak bisnis yang rugi, di dalam masa pandemi, bisnis akan merugi, dan lain-lain, maka, mindset itu, akan merusak, sehingga, Allah mengikuti, prasangka kita, gitu, begitu juga, sebaliknya, dalam situasi sulit ini, bagaimana, kita harus, tetap, berpikir positif, tetap, harus menjaga, mindset kita, pikiran kita, tetap selalu positif, Insya Allah, yang terjadi pun, akan tetap positif, gitu, jadi, Alhamdulillah, Mbak Lucy, di dalam situasi pandemi ini, walaupun bisnis, namanya bisnis naik turun, itu hal biasa, gak ada bisnis itu, bisnis naik turun, justru itulah nikmatnya, gitu, itulah ritmenya, itulah seninya, gitu, itulah tantangan, nah, tapi bagaimana, kita bisa menjadikan, memandang, hambatan, menjadi batu loncatan, bagaimana kita melihat, batu sandungan, menjadi batu loncatan, oke, kita menghadapi pandemi, kita, berkesandung gitu kan, terhambat, tapi bagaimana, kita bisa menjadikan itu, sebagai batu loncatan kita, untuk tetap, kita survive, oke, nah, ya, poinnya, poinnya itu, di mindset, mindset, penting sekali, karena mindset ini, bisa mengubah sesuatu, menjadi kenyataan, kalau mindset kita negatif, maka yang terjadi negatif, kalau mindset kita positif, insya Allah, yang terjadi juga positif, gitu, ya, betul, oke, sesuai perasaan ke hambanya, ya, ya, tadi juga, disinggung juga sama Mas Faif, soal daya survive, jadi untuk saat ini, kita survive aja dulu, gitu, dan, apa namanya, soal, apa namanya, naik turunnya bisnis, itu, soal, dinamika, ya, dinamika, justru itu sendinya, kalau, kalau terus naik, ya, ya, monoton, monoton, di Senin juga, ya, betul, ada, naik turun, naik turun, biasa, iya, oke, baik, ini sepertinya Mbak, Emi ingin sharing juga, atau Mas Faif? Ayo, bun, sharing bun, saya mau izin nanti, sampai jam setengah enam ya, oh iya, nanti saya mau izin pamit, ya, karena saya posisi di kantor ini, kantor sendiri, tapi kantor sendiri, ya, ini hari Kamis, jadi kita saum, jadi nanti mau buka di rumah, gitu, oh iya, betul, baik, tidak apa-apa Mas Faif. Tapi sebenarnya saya ingin tanya ke Mbak Zakiah ya, boleh, boleh, ada produk, apa, disinfectant ya, disinfectant, disinfectant ya, itu dari Mbak Zakiah ya, apa, disinfectant apa? merek Smart Clean, iya betul, oh iya, itu sampai ke masjid kita ya, masjid saya tuh suka pakai, jadi ada, sering kan, awalnya kan kerjasama ke Bukak Bus kan, Bukak Bus, kemudian, di mana, Pak Faif, di masjid itu di mana Pak Faif? di Jatul Islam, Grand Wisata Bekasi, di mana? di Bekasi, oh di Bekasi, nyampe enggak? iya, Smart Clean punya saya, oh iya, iya, mungkin di Seributang, ada beberapa kali, soalnya Bukak Bus, izin Bukak Bus di masjid kompleks saya, kebetulan pengurusnya gitu, jadi, saya kasih, ini space gitu ya, buat, apa, Bukak Bus, tapi juga, setiap Bukak Bus selalu nyumbang ke masjid itu, dua jerigian besar gitu ya, untuk disinfectant gitu, untuk hand sanitizer, siapa yang di Seribut, siapa namanya di sana? saya ingatnya salesnya aja ya, salesnya sih namanya Dwi ya, tapi disipulnya saya kurang tahu nih, jadi kebetulan Pak, memang, saya di Semarang, punya home industry, kerjasama dengan, dua orang, Pak Warjito dan Buneni, kami membuat, apa namanya, sabun, sabun-sabun tadi yang saya cerita, ada 13 formula, dengan bahan minyak sawit dan garam, jadi, tidak, tanpa mengandung soda api, tidak mengandung minyak bumi, dan tidak, tidak mengandung belerang, jadi insya Allah, lebih aman buat kesehatan, lebih aman buat lingkungan, limbah, limbah cuci, limbah sabunnya, kalau dibuang ke tanaman, insya Allah, tidak bikin tanaman mati gitu, nah, di masa pandemi ini, kami ber, apa, ber, menambah, ini ya, ekspansi ke, disinfektan, kami buat disinfektan, kalau hand sanitizer, itu memang kami sudah produksi lama, tetapi, sebelum pandemi, kami buat hand sanitizer itu, hanya untuk disertorkan, ke klinik-klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit, tapi ketika pandemi, Alhamdulillah, itu terjadi gejolak, yang luar biasa, permintaan itu meledak, sampai kayak gitu, udah permintaan hand sanitizer, disinfektan itu meledak, bahkan waktu awal itu, kalau, kita kirim, kita kirim ke Jakarta, kirim ke Bandung, ke ini tuh, udah pakai, harus pakai mobil sendiri, karena, ekspedisi itu kan banyak dibatasi, nggak bisa kirim dalam jumlah besar, akhirnya kita kirimnya pakai truk, gitu. Dapat momentum ya, ya, dapat momentum. Iya, peluangnya, saya pernah ke itu, Mbak Yakiah, ke Masjid Sunda Kelapa, di Menteng, ya, itu ada sepanduk, gede banget, Baliho lah, gede banget, smart clean disitu, oh, Alhamdulillah, sampai bikin sepanduk gede banget, itu di Masjid Sunda Kelapa, bayangkan coba, itu masjid, masjid tempat orang elit tuh, Jadi gini, kami Pak, untuk smart clean itu, kami itu jualannya, bahan baku setengah jadi Pak, jadi, kami mengajarkan, untuk estafet produksi, jadi kami itu bikin dari bahan mentah, menjadi bahan setengah jadi, lalu kami mengajarkan ibu-ibu, mengajarkan masjid, takmir masjid, itu untuk membuat sendiri, sabun dari bahan setengah jadi, menjadi produk jadi, Alhamdulillah, tahun kemarin, kami diisi seluruh masjid, sekota Semarang, dan tahun ini sejawa tengah, untuk ngisi ke ibu-ibu PKK, dan masjid-masjid sejawa tengah, gitu, untuk ngisi pelatihan sabun, jadi, berkembangnya itu, bahan baku setengah jadinya Pak Faif, oke, terus mereka bikin sendiri, seperti itu, kita mulai penasaran, justru, jaringan marker yang dibangun, Bazaq ya, nah iya betul Pak, ini mengalir aja, kalau memang ada, mengalir, karena memang, tadi, basisnya adalah, kita ngajarinya itu, untuk berbisnis, bukan kita jualan produk, gitu, jadi, takmir-takmir masjid, badan-badan zakat, betulan kan kami juga kerjasama, sama BMH, ada lembaga-lembaga zakat, itu, mereka memberikan, pemberdayaan, kepada, pemberdayaan umat, untuk, ini apa namanya, binaan ya, binaan-binaannya, itu dengan cara, diajari bisnis ini, gitu, jadi kami, tidak terlalu fokus, pada penyebaran produknya, tetapi adalah penyebaran, bagaimana bisa, mengajarkan, seperti itu, berarti bahan baku, gak semua dari Mbak Zekiah? Bahan baku dari saya, saya jualannya bahan baku, justru ketika demand tinggi, kan berarti suple, biasanya terhambat, gak, gak sampai, kalau Mbak Zekiah itu, Alhamdulillah, untuk bahan baku, tidak terhambat, Alhamdulillah, karena memang, bahan baku ini, kita dapatnya, memang juga sudah langsung, dari pertama, jadi, suple untuk bahan baku, Alhamdulillah, tidak pernah terganggu, hanya, hanya saja, waktu, awal pandemi, itu sempat terjadi, pergolakan harga saja, gitu, tapi untuk, untuk dinaan gak, untuk suple gak, nah, terus untuk, apa namanya, penyebaran produk, itu, kan, para ini tadi, bikin sendiri, dengan, tinggal dikasih air, nah, kenapa kami, tidak jual langsung, produk langsung, itu kan, karena, tidak efisien di harga, gitu, harga, dan, penyebaran produknya, kurang efisien, seperti itu. Jadi, Njusnya gak ada, standar pricing ya, jadi, tergantung bagaimana, nitranya Mbak Zakiah, menentukan, harga, sendiri-sendiri, iya, ada satu brand, smart screen, itu gak ada, kami selalu, patokannya, selalu patokannya, adalah, kalau bisa, harga kita, itu kan, kita merek, kita gak terkenal, kita merek smart screen kan, kurang terkenal, kita jangan sampai, harga kita, di atas merek-merek, yang terkenal, gitu, kita paling gak pesannya, seperti itu, kalau bisa, harga itu, tetap dijaga, di bawah, harga merek-merek terkenal, karena kalau, harganya di atas merek terkenal, biasanya susah, gitu, untuk diterima, di masyarakat. oke, oke begitu, luar biasa emang, banget ya, iya, iya, bencana, multi-taskingnya, udah ketahuan banget, anak keluar, iya, ibu teladan, ibu teladan, kalau saya, masih cenderung fokus, dari awal itu, kalau bisnis, dari awal, 15 tahun ya, 15 tahun tuh, di fashion, ya paling, agak, eksplor, tapi masih, BNA-nya masih di fashion lah, ini Mbak Ymini, angkatan pertama, Mbak Zakiah, yang Mbak Zakiah, saya Mbak Ymini, angkatan pertama, angkatan 96 ini, senior, saya beruntung sekali, senior banget ya, senior banget, jadi, kalau, bagi saya, perempuan, fitrahnya perempuan, itu tidak akan, boleh fokus, bagi saya, fitrah ya, ini fitrahnya perempuan, perempuan itu, tidak bisa fokus, kalau perempuan, fokus bisnis lah, gimana istri, suami, dan anak-anak, jadi perempuan itu, tidak boleh fokus bisnis, makanya saya, kalau sudah bisnisnya, harus menuntut saya fokus, ya saya tutup bisnisnya, anak saya, anak saya tenting kemana-mana, kenapa? anak saya tenting kemana-mana, banyak, 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 banyak anaknya, Wonder Woman, I'm in bed when Wonder Woman, cuman, kita kan kantor sendiri, Mbak, ceritanya, jadi kalau anaknya kantor, kayak di rumah sendiri aja, ini sekarang, jadi anak, terus teru, bener, Pak Faiz, Bu Emy, saya berbisnis, itu selalu bawa anak-anak, karena bagi saya, itu adalah ilmu, yang tidak akan mereka dapatkan, dari manapun, ilmu berjualan, ilmu berbisnis, itu adalah langsung praktek, ilmu yang by doing, learning by doing, mereka dengan mereka melihat, saya tuh sampai, Pak Faiz, kalau Mbak Emy, sama Pak Faiz, ke rumah, itu rumah saya pun, saya buat satu bisnis saya, di rumah saya, itu tujuannya adalah, biar anak-anak saya tuh, menjekur tiap hari, betul, anak saya, homeschooling semua, yang nomor satu, kelas satu SMA, itu, Alhamdulillah nih, yang satu SMA ini, baru kemarin, keterima di sekolah desain, di SMK Rus, Raden Umar Said, Kudus, di ini, kunyaknya, nah, itu, sampai bisnis saya tuh, ada yang saya taruh di rumah, itu tujuannya itu, biar anak-anak tuh, tiap hari ngeliat, cara-cara saya berbisnis, jadi, secara tidak langsung, saya ngajarin mereka, by doing aja, bagus Mbak Emy, kalau anak-anak, dibawa-bawa kemana-mana, sama, saya juga gitu, sampai SMA itu, di renteng kemana, oke, saya pamit ya, dan, saya mohon maaf, untuk semuanya ya, mungkin next, bisa dilanjut lagi, Mbak Tertia, makasih banyak sharingnya, sama-sama, kapan-kapan, tidak turun, mampir, Semarang, kita kalau pulang kampung, lewati Mbak, teman-teman, kanak-kanak tau, sekarang jadi lurus, aja gitu, nggak keluar-keluar lagi, iya, ditunggu ya, ditunggu Mbak Emy, di Semarang, Mbak Luksi, ditunggu, main, oh iya, makasih Mbak, ini, semangat teman-teman semuanya, soalnya, saya lihat tadi malam, Pak Uhaif, berkuali sama, jadi, jadwal sekali, acara yang belum, jadi, belum, belum sempat publis, jadi, persisipannya, ya, alhamdulillah, iya, oke, alhamdulillah, makasih banyak, ya, walaupun terbatas, tapi, iya, betul, alhamdulillah, baik, apa namanya, mungkin sebelum ditutup, ini, pengen, apa namanya, pesan mungkin, dari, ada, ada beberapa kendala, yang dihadapi oleh, pebisnis gitu, atau di dunia bis, mungkin pesannya dari, Mas Faif, dan Mbak Zaki, Mbak Zakiah, gimana gitu, dari, dari kendala yang kita hadapi, hari ini, sekalian, apa namanya, sebagai closing statement, sebelum kita tutup, forum, pada sore hari ini, mungkin dari, Mas Faif dulu, oke, kalau, saya sepakat dengan Mbak Zakiah, yang soal mindset tadi, ya, jadi, ini menjadi, apa namanya, ijakan lah ya, jadi, kalau soal teknis itu mudah, gitu ya, kalau kendalanya sama teknis-teknis itu, gampang sekali, tapi ini mindsetnya, dia dijaga gitu, yang tadi, yang sudah disampaikan oleh Mbak Zakiah, jadi, mindset sebagai seorang bisnis, itu perlu dijaga, itu di, apa, dipupuk terus, gitu kan, karena nanti teknis itu berubah terus, gitu, zaman kan berubah terus, sehingga, bisnis juga nanti mungkin berubah-ubah, gitu kan, platform berubah terus, tapi kan itu soal teknis, sebetulnya, kalau mindsetnya sudah benar, ya, ini akan kejaga, karena kan yang soal teknis-teknis itu, nanti kita akan menyesuaikan dengan mudah, sebetulnya, selagi mindsetnya sudah benar, gitu, jadi yang penting, kejaga mindsetnya teman-teman, insyaallah, ya, baik, makasih banyak, makasih banyak Mas, Waif, sudah, apa namanya, memberikan, apa, sharing tadi, pengalamannya, ke kita ilmunya, ke kita juga, sangat bermanfaat, untuk kita memulai nanti, berani untuk memulai usaha di, apa namanya, tengah-tengah kondisi yang, mencoba kita, nge-push kita untuk, ayo nih, harus gerak nih, harus keluar dari zona nyaman, gitu, baik mungkin yang terakhir dari Mbak Zakiah, ya, dalam hidup, kita, selalu berhadapan dengan, positif, negatif, nah, tinggal, pilihan di tangan kita, kita mau pilih yang positif, atau mau pilih yang negatif, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan siapapun, karena, hak untuk memilih itu, ada di kita, kita mau memilih positif, atau negatif, kita mau fokus kemana, mau fokus ke positif, atau negatif, itu adalah, pilihan kita sendiri, jadi insya Allah, kita jaga selalu, kita positive thinking, insya Allah, positive thinking ini, akan membuat kita, selalu bahagia, selalu bersemangat, selalu survive, dalam situasi apapun, terima kasih banget, Mbak Zakia, Mas Faif, pokoknya kita, bismillah ya, untuk melakukan sesuatu, bismillah, terima kasih buat semuanya, atas seringnya, Mbak Zakia, luar biasa, sama-sama Pak, mungkin itu saja, saya, kita tutup dengan, doa ke faratul majelis, semuanya, kalau mau, dikah, setelah berkawatu, ya, mungkin itu saja, a bigger burden, for all mistakes that I have done, and, bila hii, visa bila haf, pastatul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan, Terima kasih, kata-kata-kata. Terima kasih. Terima kasih.